Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama Jamal hari ini Gak tau kan siapa Jamal? Oke Ya gak tau, saya juga gak tau siapa dari saya Bencana-bencana Ini sesinya Saya itu pengen Nanya-nanya alias Sesi HEPO Mau ditonton? Silahkan Mau gak? Silahkan Cuman seorang lelaki yang pengen tau Apa sih yang dipakai Oleh istri saya Produk-produk yang dipakai Buat keseharian dia ketika mau Traveling, mau Ketempat-tempat wisata Mau ketempat sesuatu yang Ya Apalah ya Keseharian dia Oke, selamat menonton Oke Untuk produk Produk yang pertama Yang mau saya tanyakan Apa? Nanya? Oh iya Tadi mau nanya ya Ini Apa ya? Gak ngerti saya Ini buat apa? Satu Ini buat apa? Yang kedua fungsinya Untuk apa sih ini? Kalo boleh tau Coba jelasin Kepa banget sih Jadi cowok Coba ini jelasin Coba ini jelasin Jadi ini tuh Kalo sebelum makeup Ini tuh Kita wajib banget Pake ini Jadi Itu Namanya face toner Jadi Jadi sebelum makeup tuh Kita harus bersihin dulu Muka kita Walaupun kita udah pake Kayaknya siapun Misalkan Jadi kita pake Comer ini dulu Biar mukanya bersih Terus lembab Seperti itu Oh gitu? Ya Oh pantusan saya lembabnya Mukanya seperti ini Sering dipakein ternyata Oke Cukup ya Nah Untuk pertanyaan yang kedua Ini Disini itu Namanya Dewi Primer Glow Oh Dewi Disini namanya Dewi ya Dewi Primer Glow La Tulip Kosmetik Coba Ini apa? Itu tuh primer sayang Oh gitu? Ya Buat ngecilin pori-pori Jadi biar Si makeupnya tuh Kayak bulus banget Oh gitu? Ini biar Biar segede gaban gitu Saya hilang gitu Jadi ini tuh Untuk menyambarkan pori-pori sih Seperti itu Oh gitu Itu dua produknya sih tanya ini Oke Ini apa ya? Itu N-Body Oh N-Body Salah Oke untuk pertanyaan selanjutnya Ini ada Dua Produkte saya Yang satu warna hijau Eh kok hijau? Beige Ini warna Kuning langsat Yang ini warna Warna Kadongdong Eh bukan Ini warna Warna Oren Ini apa sih? Buat apa? Jadi itu beda-beda ya Untuk yang warna beige Yang ini Ini tuh Concealer Concealer Dan ini Korektor Jadi Kontraktor Korektor Oh Korektor Kira-kira kontraktor Itu korektor Bisa dibuat ini ya Ini buat ini Ini gitu Ini buat Ini Oke Buat disini juga nih Kayak bagus Itu kok lo tau? Buat disitu? Tau disini? Disini Jadi fungsinya korektor ini tuh Untuk nutupin Yang harus bener-bener ditutupin Banget Kalian bisa pake korektor Tapi Kalo emang Gak terlalu Pengen nutupin banget sih Kalian bisa pake si Concealer ini doang Juga gak apa-apa gitu Oh oke Gitu Oke Untuk pertanyaan selanjutnya Ini apa ya? Itu penyepit bulu mata Ini buat ini ya? Ini 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 Atau ini buat ngurusin gigi gitu Ini buat apa? Itu penyepit bulu mata Penyepit bulu mata Iya Jadi biar si matanya tuh Nentik Jadi pas dipakein maskara tuh Jadi gampang Bulu mata di jepit-jepit ini Dijepit-jepit Coba bisa gak? Kegak Cobain dulu ini Challenge buat kamu Cobain dulu bisa gak? Eh Kagak bisa Kagak bisa Kagak bisa Oke Udah Yang Keberapa kali Terus Dan pertanyaan selanjutnya Tunggu Ini apa nih? Kita coba Unboxing Buka dulu ya Ini Ini piano ya? Piano Ini shadow Cinta Oh ini shadow Iya itu shadow Ini buat? Ini nomor-nomor aku nih Yang pertama-nomor ini Oh gitu Coba saya pake Bukan pake ini Itu pakenya Oh Salah Pakenya yang kucing Ini? Pakenya yang kucing Yang gini Dodo Ini Ini disini Kita coba Di kelopak mata pakenya Hah? Di kelopak mata itu mah Pakenya di kelopak mata Tentang Apa ini buat Buat lapang fungsinya? Itu shadow Itu buat mata Buat mata Jadi ya Biar Matanya itu cantik Oh Jadi bisa nanti Matanya warna coklat gitu Iya Di kelopak matanya Oh di kelopak mata Oke Jangan Jangan salah pake ya Bukan di mata Di kelopak mata Oke Sudah Itu aja Pertanyaan terakhir Yang sering dipake Ini apa ya? Itu tuh WK Bedak Bedak? Iya Bisa diganti sama tegur gak ini Biar agak murahan Bikin gitu Gak disampel gitu Aduh Ternyata Oke Disini Saya dapat Mengambil kesimpulan Ternyata Menjadi seorang Suami itu Butuh banyak sekali Pengorbanan Jadi Jangan selalu melihat Apa yang di depan mata kita Tapi Seringlah menengok Kepada seseorang Yang ada di samping kita Kalau Di depan kita Banyak wanita cantik Jangan dilihat Yang wanita cantik Itu di depan anda Tapi Percantiklah istri anda Dan jangan lupa Selalu berdoa Berusaha Dan Berikan yang terbaik Untuk dia Oke Sekian dulu dari saya Ini cuman Iseng-isengan aja Di Apa Di vlog kali ini Jadi Ya cuman sekedar Pengen tau Apa sih Yang dipake Oh sama dia Apa sih Yang Sering saya beli Gitu kan Tapi Ya Tetap semangat Oke Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan See you next time See you next time Sekian dari saya Selamat ketemu kembali Nanti di sesi-sesi selanjutnya Silahkan Berikan komentar Apa sih Video apa yang Bagusnya Collab antara kita berdua Kasih tinggalkan cecak Di bawah Berikan komen Jangan lupa kasih like Dislike aja Kalau emang kalian gak suka Dan jangan lupa Selalu berusaha Terima kasih Bye-bye